Halo selamat pagi teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses dan sehat selalu untuk kita semuanya untuk sementara demi kelancaran acara pada malam hari ini saya dulu untuk suara teman-teman nanti pada saat tanya jawab kita bisa lanjut jika ada problem atau kesalahan atau misalnya suara saya enggak kedengeran teman-teman bisa raise hand atau bisa kirim chatnya nah di Skyward Community pada kali ini ini adalah acara mingguan ketika teman-teman bisa mendapatkan informasi dasar tentang perkembangan proyek kita dan juga bisa melakukan tanya jawab di sesi akhir nanti kita mulai nah ini background saya Julfa Yuan, nama depan jalan saya Julfa Widya Bayu Inderawan SSPD saya top expert di Skyward Community Indonesia tahun 2007 sampai 2021 saya berprofesi sebagai network marketing business owner dan put kemudian tahun 2009 sampai 2015 saya sempat belajar di trader forex, commodity dan saham kemudian tahun 2015 hingga 2018 saya sebagai trader crypto juga pernah belajar cukup lama kemudian tahun 2016 hingga sekarang saya memutuskan aktif untuk menjadi investor dan mitra di Skyward Community teman-teman ya dan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini itu jelas menjadi fondasi dasar teman-teman untuk mengambil keputusan untuk bergabung dengan kita dan ikut bersama-sama membangun proyek Skyward Community teman-teman nah ini adalah acuan dasar ketika kita melakukan sebuah analisis bisnis ya tentunya kita memakai dasar-dasar hukum ekonomi yang dimana perkembangan bisnis kita itu apakah sesuai dengan kebutuhan market ataukah tidak ataukah sebagai solusi akan perkembangan perekonomian atau perkembangan zaman suatu saat nanti ataukah tidak ya teman-teman ya kita bisa lihat pada saat sekarang ini tentunya dengan traffic yang padat ya seperti halnya kita lihat di sini ya mobil yang begitu penuh ya kemudian ini sangat kita lihat sendiri itu pusing sendiri teman-teman ya apalagi kalau kita sebagai pelaku ya atau berada di tempat seperti ini teman-teman ya ada bus, ada kendaraan bermontor, ada mobil, ada kendaraan umum ya dan ada juga pejalan kaki yang sesak seperti ini tentunya ini akan sangat bermasalah dan memunculkan sebuah kondisi yang sangat mengafirkan teman-teman jika tidak ada solusinya dan ini mau nggak mau ya secara otomatis dunia akan meminta atau mencari sebuah solusi akan perkembangan zaman seperti ini nah sudah sana rata-rata kita lihat ada satu setengah juta jiwa melayang karena kecelakaan mobil, motor, dan kendaraan darat lainnya dan tentunya ini persentasenya lebih besar daripada kecelakaan yang dihasilkan oleh disebabkan oleh ya seperti tren ya kapal laut, pesawat, kemudian serangan teroris ya military conflict atau perang, natural disaster, kemudian operational interest teman-teman nah kita juga bisa lihat di sini begitu banyaknya ya barang-barang di pelabuhan yang akan diangkut dan ini menunggu antrian teman-teman ya dan jelas semakin lama antrian juga akan semakin berdampak buruk pada sistem ekspor-impor barang teman-teman nah dan tentunya ini juga akan mempengaruhi perekonomian sebuah bangsa teman-teman nah inilah masalah besar yang kita hadapi dua masalah besar yang kita hadapi yaitu overload of transport routes ini adalah trafik transportasi yang sangat padat dan terus meningkat teman-teman kemudian yang kedua adalah lack of security atau jumlah jiwa yang melayang karena kecelakaan tingkat keamanan yang sangat-sangat rentan terhadap kecelakaan teman-teman ini adalah masalah besar yang sedang kita hadapi nah kemudian belum lagi ditambah masalah-masalah yang diakibatkan dari pembangunan sistem transportasi yang ada nah seperti gambar di sini kemudian pencemaran lingkungan kemudian apa itu namanya punahnya menimbulkan punahnya hewan-hewan yang mungkin kita cintai dan kemungkinan besar ini juga tidak akan kita temui lagi di masa yang akan datang apalagi anak cucu kita karena sudah punah kemudian kita juga bisa lihat kondisi hutan yang seperti ini dan tentunya jika ini diteruskan dan tidak ada solusi yang menjawab pertanyaan masalah ini ya tentunya ini akan benar-benar terjadi dan saat ini pun masalahnya ini juga sudah ada yang terjadi seperti ini ya teman-teman ya polusi udara yang meningkat dan tentunya ini adalah masalah besar yang muncul yaitu masalah yang ketiga yaitu pencemaran udara atau pencemaran lingkungan teman-teman ya kemudian belum lagi ya belum lagi kita juga dihadapkan mungkin apa itu namanya kondisi ya kondisi industri yang ada seperti pulgas, petroleum, nuklir yaitu 91 persen itu sangat berpengaruh akan lapisan ozon dan perkembangan pertumbuhan lingkungan dan manusia juga apa itu namanya sudah memikirkan sebuah solusi yaitu kendaraan listrik atau mobil listrik akan tetapi ini juga masalah ini tidak begitu berpengaruh akan sebuah masalah yang ada karena apa karena jelas secara otomatis konsumsi ya konsumsi listrik ini juga sama-sama besarnya ya teman-teman ya jadi kita perlu ya perlu memiliki sebuah solusi bagaimana cara kita memberikan sebuah jawaban untuk industri yang benar-benar low konsumsi teman-teman nah seperti ini ya ini dulu ya itu ada kereta api ya kereta api yang mungkin dibangun di atas tanah tetapi juga masih ada penceparan lingkungan tapi dunia juga sudah memikirkan solusi akan hal itu di visi kanan seperti ini memang tidak ada pencemaran lingkungan teman-teman tetapi disini jelas pembangunannya membutuhkan material yang sangat banyak nah ini adalah masalah yang keempat teman-teman high power konsumsi yaitu konsumsi industri yang sangat-sangat besar dan itu juga akan merugikan bumi kita teman-teman ini adalah general designer of Skywick Anatolianski beliau berkata adalah we are creating a transport and infrastructure industry that is not inferior in potential to suck industries as aviation railway and automobile ones jadi kita sedang menciptakan teman-teman industri transportasi dan infrastruktur teman-teman tidak kalah potensialnya dengan industri penerbangan kereta api dan mobil jadi kita itu sebenarnya Mr. Yunitski ini membangun sebuah sistem baru yang tidak kalah potensial dengan industri transportasi yang ada teman-teman dan tentunya itu sebagai jawaban dari semua masalah yang kita hadapi tadi teman-teman nah jika kita berpikir untuk berkunjung atau berpindah tempat dari tempat A ke tempat B dan tentunya di situ kondisi alam atau kondisi bumi tidak rata ada yang tepung untuk danau ada yang tinggi ada yang ini seperti limba tentunya jika kita berpikir untuk menyamaratakannya secara otomatis akan ada banyak habitat yang dirudukan dan akan punah di situ teman-teman nah seperti ini jadi kita samaratakan kemudian kita bangun ril kemudian di atas kita bangun gereta api teman-teman seperti ini dan ini pemikiran yang salah karena kita juga bisa merusak alam ataukah solusi yang kedua kita buat di tingkat kedua seperti ini tetapi disini juga membutuhkan pilar-pilar yang jelas membutuhkan material yang sangat banyak dan itu boros kemudian yang ketiga ataukah pilihan yang ketiga kita cukup tanamkan disini pilar-pilar kemudian kita kasih string senar disini di atasnya kemudian pilar yang bawah ini tidak karena tidak dibutuhkan bisa kita hilangkan jadi cuma butuh dua pilar teman-teman cuman butuh dua pilar untuk memberikan lintasan dari tempat A ke tempat B dan ini tentunya akan sangat hemat dan tidak merusak alam teman-teman jadi disini yang danau perbukitan dan macam-macam ini tetap butuh tanpa kita rusak ini adalah sebuah solusi yang baik dari pemikiran Mr. Yunitsky teman-teman nah string yang kita bangun saat ini yaitu memiliki empat bagian seperti ini yaitu disini ada bagian pilar kemudian rail body disini kemudian string kemudian ray height dan tentunya ini sudah terpuji kekuatannya dan anti putus teman-teman jadi secara otomatis jika kita memiliki muatan yang cukup besar dan tentunya dengan sistem string transport teknologi kita dapat melintasi string ini tanpa hambatan tanpa apa itu namanya sambungan yang tentunya membuat kita sangat nyaman untuk berkandara di atasnya nah kita memiliki tiga jenis string teman-teman disini ya jadi ada yang untuk lintasan seperti ini yang atas kemudian ada yang untuk lintasan atas bawah jadi yang atas dimuatin high speed yang kemudian yang bawah unibus kemudian juga ada lintasan lengkung seperti ini untuk perbukitan atau pinggiran kota teman-teman jadi ini tetap aman meskipun ada angin yang menerjang teman-teman jadi dia lebih fleksibel nah kita juga ada dua modal string semi kaku dan kaku dan ini tentunya sesuai dengan kebutuhan nah ini ini adalah riga ini adalah riga di sungai daugava ini lintasan ini sepanjang 600 meter jadi cukup panjang teman-teman jika kita bangun ya skyway secara otomatis kita cuma cukup bangun apa itu namanya pilar-pilar seperti ini dan tentunya transportasi kita ini namanya unibus ini dapat melintasi seperti ini pemandangannya teman-teman dapat melintasi sungai daugava ini ya dengan begitu memuat ya memuat penumpang yang cukup banyak teman-teman ini ini adalah sebuah solusi yang akan kita berikan kepada sistem transportasi di masa depan teman-teman nah kita sudah membangun yang namanya universe ini dipamerkan pada acara Ecofest pada tahun 2019 di Minsk Belarus jadi ini bukan cuman sekedar lukisan saja tetapi kita sudah merealisasikannya teman-teman nah kita ada modal string seperti ini yang tentunya ini anti-gelincir karena ditekan dari atas sama samping teman-teman ya ini motor wheel-nya sama direlmen sistem nah ini motornya ya ini motor rail-nya ini ya ini sudah dipamerkan dari tahun 2018 pada acara Inotrans di Berlin teman-teman nah inilah perbandingan teknologi Skyway dengan sistem transportasi yang lain teman-teman ya kalau kita lihat dari capital cost-nya ya jelas secara otomatis Skyway lebih murah kemudian kita lihat dari biaya operasionalnya Skyway lebih murah dilihat dari konsumsi energinya Skyway juga lebih rendah kemudian dilihat dari kapasitas penumpangnya Skyway lebih banyak teman-teman nah ini maksudnya kapasitas penumpang ini adalah kapasitas dalam arti keseluruhan teman-teman karena meskipun jika kita lihat mungkin varian kita itu mungkin memuat mungkin 20 orang atau 4 orang atau 15 orang akan tetapi teman-teman dalam segi kecepatan dan dalam segi rentang ya rentang string yang bisa untuk mengantarkan beberapa varian dalam satu waktu itu cukup banyak teman-teman tentunya ini juga menjadi acuan mengapa kapasitas penumpang kita lebih banyak daripada sistem transportasi yang lain kemudian kemudian environmental polusi 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 udara jelas sangat rendah karena kita memakai energi listrik kemudian transport accident rate atau kemungkinan kecelakaannya kita juga rendah karena kita memiliki lintasan tersendiri teman-teman kemudian kalau dilihat dari kargo pengiriman barang dilihat dari biaya pengirimannya dan waktu pengirimannya kita lebih cepat dan lebih rendah tentunya ini dapat meningkatkan keuntungan dalam sektor perdagangan dan tentunya itu dampaknya akan sangat-sangat bagus dalam pertumbuhan perekonomian dalam skala negara teman-teman tentunya ini sangat-sangat direkomendasikan bagi negara yang ingin memiliki sebuah transportasi yang memiliki biaya yang rendah dan dengan pengiriman waktu yang cepat kita bisa bandingkan disini jika SKW itu eco-friendly yes safety sangat-sangat aman kemudian adaptability no limit kemudian speednya kecepatannya hingga 1200 km per jam costnya biayanya per kilometer cuma 3-8 juta dolar jika kita bandingkan dengan monorail magnet gravitation diperlu jelas sangat-sangat hemat karena monorail sendiri itu bisa mencapai 36 juta dolar per kilometer itu pembangunannya pembangunan materialnya pembangunan lintasnya dan macam-macamnya jadi kita puluhan kali lebih hemat dan tentunya jika dalam skala negara teman-teman rentang selisih biaya ini tentunya bisa untuk dialokasikan untuk pembangunan di daerah-daerah lain sehingga jika sebuah negara mengaplikasikan sistem transportasi kita tentunya dengan anggaran yang sama negara tersebut dapat membangun lebih banyak lagi sistem transportasi sehingga dapat untuk mensupport peningkatan perekonomian di wilayahnya teman-teman dan ketika nanti pada saat acara World Expo di Dubai teman-teman ya pada saat acara World Expo di Dubai perwakilan dari ratusan negara hadir dan menyaksikan langsung sistem transportasi kita tentunya dengan melihat potensi keuntungan yang ditawarkan oleh Skyway ketika dibangun di wilayahnya masing-masing ini akan sangat-sangat menarik banyak minat negara-negara tersebut untuk memesan proyek kita teman-teman nah ini ini yang dimaksud high speed kemudian ini unibus teman-teman ini lintasan yang tadi saya tunjukkan yang nomor 2 teman-teman ini adalah stasiunnya seperti ini tapi masing-masing negara memiliki kebebasan untuk memiliki desain stasiun sesuai dengan seleranya masing-masing teman-teman ini ditampilkan juga di acara ekopress pada tahun 2019 nah inilah mister uniski beliau meneliti ini lebih dari 30 tahun yang lalu jadi teknologi kita itu tidak abrakadabra langsung jadi teman-teman jadi melalui penelitian yang cukup panjang dan tentunya ketika kita memutuskan untuk membangun proyek percontohan penelitian itu sudah rampung itulah mengapa proyek percontohan yang kita bangun dengan waktu yang cukup singkat antara sekitar 6 tahun ini menghasilkan varian-varian yang jelas siap pakai dan cepat untuk sertifikasi jadi seperti tidak ada hambatan tidak ada masalah teman-teman karena apa karena sebelumnya ini sudah dipeliti puluhan tahun nah ini kita memiliki 7 varian ya teman-teman kita memiliki 7 varian sistem transportasi teman-teman ini ini Uniwind Unibike Unicar Unibus kemudian High Speed Sudah ya kita lanjut tadi ada yang bocor oke teman-teman kita lanjut nah ini angkutan barang kita teman-teman ini adalah Uni Container ini untuk mengangkut container tentunya jika dibandingkan dengan container biasa itu akan sangat cepat ini ini karena kecepatannya hingga 80 km per jam teman-teman ya Uni Container ini 80 km per jam tanpa hambatan jadi ini sebuah solusi bagaimana kita bisa mengangkut barang dari pelabuhan hingga tempat tujuan dengan cara yang sangat cepat kemudian kita juga ada unitrak kemudian kita ada juga unitrans gambarannya seperti ini kita juga bisa melalui pelabuhan pada tahun 2018 kita sudah mengadakan pameran pada acara Inutrans di Berlin ini dikunjungi oleh 137.391 dari seluruh dunia teman-teman jadi kita sudah ikut pameran dan kita aktif sebenarnya kita aktif mengikuti pameran-pameran skala dunia teman-teman dan kemarin juga di Indonesia kita juga sempat mengikuti pameran di Indonesia teman-teman ya sebagian dari teman-teman juga datang termasuk saya teman-teman juga bisa lihat historinya teman-teman kemudian ini adalah website resmi Mr. Unitsky jika teman-teman ingin lebih mengenal lebih banyak tentang Mr. Unitsky owner kita yaitu teman-teman bisa kunjungi unitsky.engineer ini beliau adalah owner dan juga pencipta teknologi SkyWay kita disini sudah mendapatkan berbagai macam sertifikat salah satunya ini sertifikat ISO ini adalah sertifikat manajemen mutu kualitas teman-teman ini kita juga meraih meraih begitu banyak hak patent 83 hak patent dari 17 negara dari China hingga Amerika teman-teman tentunya perusahaan sudah benar-benar mempersiapkan mempersiapkan untuk memasuki pasar dalam skala global karena hak patent sudah diurus sebanyak 83 hak patent fungsinya apa sih hak patent ini fungsinya adalah dimana perusahaan sudah mematenkan teknologinya sehingga masing-masing negara yang sudah diberi hak patent oleh perusahaan ini tentunya tidak diperbolehkan untuk mencontak atau meniru teknologi sering kita kemarin juga teman-teman ada yang share dengan saya Pak China ini ada kereta gantung teman-teman perlu pahami teknologi kereta gantung itu banyak sekali ada gondola ada yang cuma buat wisata itu juga sudah banyak tetapi teknologi sering seperti halnya yang kita bangun tentunya jelas tidak ada sama sekali teman-teman karena sudah memiliki hak patent ya teman-teman ya nah ini kita juga sudah menyabet golden chariot atau biarlah oskarannya transportasi skala global dan ini kita menyabet beberapa golden chariot ya teman-teman ya golden chariot ini adalah dimana persaingan yang kertat dimana transportasi kita itu diadu teknologinya dengan berbagai macam sistem transportasi yang ada di dunia dan kita sudah memenangkannya dan mendapatkan piala oskarnya transportasi skala global ini yaitu golden chariot kita juga memiliki membership sertifikat dan sertifikat-sertifikat untuk menyertifikasi produk kita atau varian kita teman-teman ya dan tentunya varian kita jika tidak disertifikasi ya tentunya tidak bisa untuk dipasarkan ke seluruh dunia itulah mengapa kita membangun proyek percontohan karena proyek percontohan itu perannya adalah untuk sebenarnya menyertifikasi produk kita teman-teman ya karena apa karena produk kita itu adalah produk transportasi dan tentunya menyangkut nyawa orang banyak jadi ada banyak pihak atau badan yang meneliti menguji dan juga mereka harus memastikan bahwa sistem transportasi yang kita ciptakin ini benar-benar safe benar-benar aman karena menyangkut banyak orang sehingga bisa lolos untuk disertifikasi dan syukurnya transportasi kita sudah lolos sebagian sudah banyak yang dapat sertifikat jadi kita tinggal satu saja sertifikatnya PR-nya yaitu high speed yang akan dibangun di stik 15 nanti nah ini ini adalah kantor kita kantor baru milik sendiri seluas 12 tipu meter persegi menampung 50 divisi dan sekitar setipu karyawan ini kantor milik kita sendiri kita juga ada dua bengkel produksi yang tentunya ini memiliki berbagai macam engine ring yang ahli di bidangnya masing-masing nah ini dulu sebelum di saat awal-awal saya masih join saya join pada akhir tahun 2015 dan saya memutuskan untuk reinvestasi pada Januari 2016 dan 2016 dulu masih seperti ini belum begitu banyak yang dibangun teman-teman mengapa saya percaya karena ini adalah infrastruktur yang memakan penelitian selama puluhan tahun tentunya tingkat keberhasilnya akan sangat-sangat tinggi dan ternyata analisa saya pada saat itu terbukti saat ini sudah dibangun dan bahkan sudah dalam pembangunan sekitar 90% ya 85 hingga 90% pembangunan dan menghasilkan begitu banyak varian dan juga sudah berhasil bekerjasama dengan Uni Arab Emirat teman-teman jadi analisa saya dulu di awal-awal join tentunya tepat saya memang mencari perusahaan yang benar-benar tepat sebagai batu loncatan nah ini varian-varian yang sudah kita produksi begitu banyak nah ini adalah desain desain dimana proyek percontohan kita di Sarjah itu untuk dibangun ini namanya Stay Way Innovation Center dimana ini adalah tempat sebagai pusat uji coba dan showroomnya sistem transportasi kita di negara-negara Timur Tengah dan internasional teman-teman jadi yang tadi itu ekoteknovak tadi itu sebagai pusat uji coba untuk pertama kalinya karena sudah disertifikasi makanya pihak Uni Arab Emirat mau untuk mengambil proyek kita itu teman-teman jadi tanpa adanya ekoteknovak tadi tentunya Skyway Innovation Center di Sarjah ini tidak mungkin ada teman-teman karena syarat utamanya itu di ETP yang kita teman-teman di Belarus tadi nah ini kita pada tahun 2019 sudah berhasil membangun lintasan UniCar teman-teman ini di Switch Skyway Innovation Center yang akan dipamerkan pada acara World Expo di Dubai nanti pada bulan Oktober tahun ini nah kita juga memiliki ya Eco Host teman-teman ya Eco Host atau Green Host di sini ya teman-teman ya perumahan tempat tinggal pemukiman yang ramah lingkungan nah kita menyulap seperti ini kita membangun seperti real estate tapi ramah lingkungan yang tentunya sudah dilengkapi dengan sistem permukiman yang lengkap baik itu dari segi transportasi transportasi kita kemudian perumahan ya sistem untuk kepentingan umum dan sebagainya seperti ini teman-teman bisa dibayangkan jika kita bertempat tinggal di sini teman-teman tentunya ini adalah sebuah jawaban dimana sebuah teknologi yang canggih ya pada masa ini itu bisa berkolaborasi dengan alam ya tidak justru merusak alam inilah yang membuat sekewe memiliki masa depan yang cerah karena pada saat ini manusia itu untuk benar-benar berpikir keras bagaimana kondisi alam bisa kembali seperti semula teman-teman mengapa karena ini sudah mulai bermunculan penyakit-penyakit ya yang mungkin ditimbulkan oleh sistem industri yang merusak lingkungan nah seperti ini ya sistem transportasi kita bisa menyulap ya pegunungan yang mungkin bulu tanahnya enggak begitu ada harganya yang murah tapi kita bisa sulap seperti sistem perkotaan seperti ini teman-teman ini sistem string kita ini dia bisa memperkuat sinyal ya teman-teman jadi meskipun di pergunungan jika sistem transportasi kita ini dibangun ya di sana secara otomatis sinyal internetnya kuat jadi disini kita bisa bangun kantor-kantor untuk kepentingan umum teman-teman nah ini kita bisa menyulap yang dulunya mungkin lahannya murah jadi mahal berlipat dengan sistem transportasi kita inilah Skyway ya sistem transportasi yang inovatif jelas di atas tanah high speed kecepatan tinggi safe lebih aman efisien mudah diimplementasikan dimanapun karena sesuai pesanan kita sangat fleksibel tidak seperti kereta api yang selalu butuh lintasan yang panjang dan proyek yang besar kita pun bisa dibangun di rumah sakit pun bisa di universitas bisa jadi pesanan kita bisa melayani dalam skala kecil maupun dalam skala negara kemudian environmental friendly sangat bersahabat nah apa peluang yang diberikan ya kita disini membangun proyek ya percontohan dengan 15 tahapan pembangunan mulai dari tahun penelitiannya tahun 1978 hingga tahun 2014 implementasi proyek tersebut perusahaan membuka dengan sistem crowdfunding jadi pendanaan melalui pendanaan masyarakat teman-teman ya jadi kita berkesempatan untuk ikut membangun proyek percontohan ini teman-teman ya jadi dari 2015 ini engineering kemudian 2016 konstruksi mulai pembangunan kemudian tahun 2017 2018 demonstrasi dan sertifikasi produk kemudian 2019 2020 implementasi stake 15 ini mau selesai teman-teman nah kita sudah menyelesaikan 90% dan saat ini kita sudah berada di stake 14 sub stake 2 jadi sub stake itu ada 3 ya teman-teman ada 3 tahapan jadi ini adalah 14.2 dan tentunya tahun ini itu kita akan selesai sub stake 14.3 artinya kita sudah di stake 15 teman-teman perlu pahami target utama di stake 14 ini adalah perusahaan sudah memasuki komersial atau perusahaan sudah menjual proyek atau bisa menghasilkan keuntungan artinya di stake 15 ini perusahaan sudah menghasilkan keuntungan secara mandiri secara otomatis ada kemungkinan besar pendanaan ini teman-teman bisa ditutup sewaktu-waktu ketika perusahaan tidak membutuhkannya teman-teman ya ketika stake 15 ini selesai teman-teman ya ketika stake 15 ini selesai maka kita IPO selama kurang lebihnya 6-8 bulan kemudian kita listing market sehingga teman-teman bisa jual sebagian atau semua saham teman-teman pada saat perusahaan list market nah ini konsepnya teman-teman ya jadi ini investor ini adalah skyward community adalah sebuah perusahaan mitra dari Eurasian Railway System Loading atau yang memiliki saham global transport investment ini teman-teman saham pusat ini ya saham induk jadi teman-teman bisa membeli atau mengakusi saham perusahaan ikut melakukan pendanaan atau pembangunan proyek di perusahaan melalui platform kita skyward community ini teman-teman ya kemudian untuk membangun proyek pengembangan pabrik uji coba pemasaran dan apa itu namanya bisa kita pasarkan secara luas di seluruh dunia sehingga teman-teman bisa mendapatkan dividen atau bagi hasil dari semua semua proyek yang akan terrealisasi di seluruh dunia karena ini adalah saham induk teman-teman ini adalah saham induk jadi ini adalah global transport investment memiliki kaya-kayaan intelektual yang bernilai Rp400 Rp867 Rp433 Rp3.000 dan ini akan menjadi landasan penerbitan saham perusahaan teman-teman mengapa harga saham itu Rp1 karena kekayaannya segini teman-teman jumlah sahamnya juga segini akan tetapi tidak dilepas semua tidak dilepas semuanya kemarin salah satu perusahaan dari Indonesia teman-teman itu memiliki saham jumlahnya itu Rp100 miliar yang di IPO di Bursa Efek Indonesia itu cuma 25% jadi Rp25 miliar artinya apa jika kita lihat saham di Indonesia saja punya jumlah saham sebanyak 100M apalagi ini transportasi berskala global tentunya jumlah ini tidak banyak kalau hitungan infrastruktur apalagi skalanya global kita juga sudah terdaftar di FSC BPI yang dimana sebagai kendaraan lihat sertifikatnya kendaraan dimana untuk perusahaan-perusahaan startup untuk memasuki bursa saham dalam setelah internasional teman-teman perlu pahami ini adalah yang membuat yang membuat jaminan teman-teman converter terloan jadi teman-teman ketika berinvestasi atau mengaklusi saham kita ketika teman-teman belum menandatangani kepemilikan saham maka status investasi teman-teman masih berupa pinjaman pinjaman terkonversi yang selama 3 tahun dari semenjak teman-teman investasi lunas 3 tahun ini teman-teman bisa ambil uang teman-teman lagi dengan keuntungan 4% ini bisa jika teman-teman belum percaya bahkan proyek perusahaan ini bisa dijadikan teman-teman waktu untuk melihat dan mempelajari perusahaan mempertimbangkan perusahaan secara detail sehingga pada saat teman-teman yakin bahwa perusahaan ini memang perusahaan bagus maka teman-teman bisa langsung menandatangani pinjaman tersebut sehingga teman-teman bisa mengkonversi pinjaman tersebut menjadi saham sehingga teman-teman berhak akan semua keuntungan yang diberikan akan kepemilikan saham seperti halnya kenaikan harga saham pada saat listing market atau capital gain dan bagi hasil yang diberikan oleh perusahaan setiap tahunnya yaitu DeFi nah disini nah ini adalah pilihan paket investasi teman-teman nah ini pilihan paket investasi yang bisa diangsur dulu memang bisa diangsur 10 kali teman-teman tapi sekarang ini karena stake-nya stake akhir mau tutup stake ini cuma dikasih 5 bulan ini teman-teman cuma dikasih 5 bulan jadi buruan mumpung teman-teman masih bisa mengakuisisi saham perusahaan induk ini jika ditutup sudah ditutup ya nggak bisa beli lagi belinya nanti di bursa saham pada saat perusahaan listing market dengan harga beberapa dolar dan bahkan bisa belasan dolar tentunya jika itu terjadi ya jika itu terjadi teman-teman kita lihat disini ya ini dengan modal seribu dolar bisa dianggup 200 dolar per bulan selama 5 kali seribu dolar teman-teman dapat diskon 28 jadi teman-teman dapatnya seribu kali 28 jadi 28 ribu lembar jadi kalau teman-teman munggu nanti-nanti-nanti perusahaan ini ditutup pada listing market misalnya harganya 1 dolar secara otomatis ketika teman-teman ingin beli 28 ribu lembar ini yang teman-teman butuhin bukan 1.000 dolar lagi tapi 28.000 dolar teman-teman yang kalau beli sekarang cuma belasan juta tapi kalau nunggu listing market itu minimal harganya bisa hampir 500 juta atau setengah miliar tetapi jika teman-teman aku sisi sekarang dan teman-teman punya 28 ribu lembar pada saat sekarang minimal ini ya eh ternyata pada listing market itu harganya 1 dolar minimal ya teman-teman jelas secara otomatis memiliki aset senilai 28 ribu dolar teman-teman bisa jual mungkin jual 3 ribu dolar atau jual 8 ribu dolar sisanya untuk dividen itu bisa teman-teman nah ini adalah perkembangan dari perusahaan ya news berita-berita nah kemarin perusahaan juga sudah diberitakan di detek.com itu adalah media masa Indonesia yang terkenal dan juga sebenarnya perusahaan itu secara rutin diberitakan di berbagai media masa di seluruh dunia teman-teman bisa pantau di grup Facebook kita dan grup-grup kita teman-teman bisa memiliki update ya informasi tentang perusahaan teman-teman ini link beritanya teman-teman teman-teman bisa follow up beritanya nah ini ada beberapa pertanyaan pertanyaan yang utama kita buka dividen dulu apakah info dulu jadi teman-teman ya antara dividen dengan IPO itu tidak ada hubungannya dividen itu hubungannya adalah bagaimana sebuah perusahaan itu bisa melakukan komersial seperti yang target kita di stake 14 jadi ada kemungkinan juga stake 15 itu kita sudah bagi dividen meskipun belum IPO jadi dividen itu adalah keuntungan yang dihasilkan perusahaan apakah banyak perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen itu sebelum IPO sangat banyak sekali perusahaan yang tidak IPO pun sampai sekarang ini juga hasilkan dividen untuk investornya teman-teman apalagi perusahaan yang berencana untuk IPO seperti Aqua Mississippi itu dulu sempat IPO tetapi dia beli lagi saham-saham yang sudah beredar dan dia memutuskan untuk menjadi perusahaan tertutup jadi tidak listing market akan tetapi investor-investornya tetap dapat dividen kemudian kedua apakah saham nanti akan dikonvert ke token tidak teman-teman jadi memang antara saham dengan token itu adalah sesuatu yang berbeda jadi teman-teman tenang saja karena saham yang teman-teman miliki itu adalah saham induk saham yang teman-teman miliki itu sama dengan saham yang dimiliki oleh Mr. Yunitsky sendiri tapi cuman bedanya beda jumlah kalau Mr. Yunitsky jelas punya banyak kalau teman-teman sesuai dengan kemampuan teman-teman kemudian yang ketiga apa bedanya token SWG SWX dan SWS token SWG itu adalah mata uangnya sebewe yang digunakan nanti untuk sirkulasi proyek di seluruh dunia kalau SWX itu untuk pembangunan proyek-proyek lokal kemudian kalau SWS itu untuk pembangunan proyek smart word ini adalah token security yang dimana nantinya juga akan listing ke bursa saham seperti halnya masdaq tetapi jelas apa itu namanya tempatnya beda jadi di bursa saham itu ada beberapa tempat tempatnya saham ada sendiri tempatnya token security ada sendiri jadi tidak kampur tetapi jelas di token ini juga ada dividen apakah bukti kepemilikan saham skyway buktinya teman-teman mendapatkan sertifikat saham dan tentunya ini tidak harus berbentuk fisik teman-teman teman-teman cuma butuh memiliki nomor nomor sertifikat saham yang disangkan oleh Mr. University secara langsung jadi teman-teman disini bisa download ekstraknya dan kemudian bisa print untuk dokumen fisiknya apakah jaminan berinvestasi di skyway teman-teman ketika teman-teman berinvestasi kalau teman-teman berinvestasi di saham itu sebenarnya semua tidak ada jaminan teman-teman kalau kita berbicara tentang bisnis apa jaminan utama kita secara otomatis teman-teman kalau teman-teman misalnya berinvestasi di saham secara nyata di bursa saham naik turun naik turun ternyata ketika teman-teman beli harga sahamnya turun itulah konsekuensi dari sebuah investasi jadi teman-teman siap untung siap pergi akan tetapi karena kita ini belum memasuki bursa kita ada yang namanya jaminan khusus di situ teman-teman jaminan khusus jaminan keamanan apa itu jaminan keamanannya adalah proyek itu sendiri teman-teman jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat ini sebenarnya pembangunan proyek di SKW ini bukan murni 100% bisnis keuangan teman-teman jadi bisnis real karena kita bangun proyek infrastruktur real teman-teman yaitulah jaminan kita ketika infrastruktur itu kita menyelesaikan tahapan pembangunan pengembangan 15 setik dan banyak minat pasar untuk mengambil proyek kita tentunya dengan sendirinya keuntungan itu akan tercipta teman-teman itulah jaminannya teman-teman bagaimana caranya untuk menjadi mitra aktif teman-teman bisa hubungi mitra aktif teman-teman cukup klik for partner klik untuk menanda tangani surat perjanjian sebagai mitra aktif teman-teman bisa langsung ikuti panduan untuk mempromosikan peluang yang kita berikan dan teman-teman mulai bisa mendapatkan bonus di awal-awal teman-teman bisa dapatkan bonus hingga 4 kedalaman yaitu sebagai partner berapa lama rata-rata perusahaan IPO rata-rata perusahaan IPO itu antara 7 tahun sampai belasan tahun tergantung tingkat kesulitan perusahaan teman-teman jadi disini tentunya masing-masing perusahaan itu berbeda-beda akan tetapi jika dilihat perkembangan Koyeks Dewi pada saat ini yang sudah sekitar 6 tahun berjalan ini dan kita sudah menyelesaikan 90% tahapan pembangunan tentunya itu adalah waktu yang benar-benar cepat dan luar biasa hebat teman-teman karena apa? karena kita proyeknya bukan retail tetapi infrastruktur yang dimana kita benar-benar membangun mulai dari awal dan bahkan dari bahan baku varian transportasi kita aja kita tidak tidak mengambil produk dari lain atau tidak memakai sistem manufaktur jadi kita benar-benar menciptakan semuanya mulai dari awal dan tentunya ini adalah sebuah sinyal yang luar biasa jelas bagi teman-teman untuk melihat bagaimana perusahaan kita atau Skyway itu memiliki sebuah kredibilitas yang tinggi apa landasan dari harga 1 dolar per lembar saham di Skyway landasannya adalah tadi nilai kekayaan intelektual sekitar 400 yang miliar tadi landasannya itu diterbitkan dari sekitar 400 miliar lembar saham secara otomatis jika dibagi nilainya 1 dolar dan 1 dolar ini adalah target harga terendah di pasar kenapa karena rata-rata harga saham di bursa saham itu belasan dolar mengapa Skyway tidak mencari investor besar crowdfunding itu bukan berarti kita khusus mencari investor kecil-kecil jadi crowdfunding itu dalam artian luasnya kita membuka semua lapisan investor baik dalam skala kecil maupun besar-besaran untuk ikut membangun perusahaan kita pertama itu kemudian yang kedua agar agar proyek kita itu lebih cepat dikenal oleh kalangan masyarakat coba bayangin kalau kita enggak pakai crowdfunding teman-teman tentunya enggak ngerti kalau ada sistem transportasi yang akan lahir seperti halnya Skyway dan tentunya itu adalah media promosi sendiri bagi perusahaan untuk mengenalkan proyeknya di berbagai negara teman-teman kemudian apakah pandemi akan mempengaruhi harga saham Skyway saat IPO jelas teman-teman jika saham Skyway itu sudah listing market itu akan berpengaruh tetapi karena kita itu untungnya pada saat pandemi seperti ini kita untungnya itu belum masuk market jelas tidak berpengaruh apa-apa dan bahkan kemarin pada tahun 2020 pada saat apa itu namanya booming pandemi COVID itu booming kita justru terus melakukan pembangunan pembangunan meskipun skala investasi kita menurun drastis teman-teman akan tetapi itulah luar biasanya perusahaan kita kita selalu bisa memakai waktu dengan cara yang seefisien mungkin sehingga kita terus bisa membangun proyek dan mengejar target sesuai dengan rencana perusahaan oke nah kita buka jika teman-teman ada yang ditanyakan oke oke jika jika ada yang tanyakan teman-teman bisa cat ya ya Terima kasih. 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 Ya, benar Pak Windu. Proyek real kita ya. Karena kalau proyek keuangan, kalau keuangan itu untuk perusahaan-perusahaan yang sudah memasuki bursa saham. Kalau kita ini benar-benar ngebangun proyek yang real, yang ada di lapangan, dan bahkan kita bisa melihatnya secara langsung, dan bahkan teman-teman ada rencana sih nanti di Kedubai ya, menghadiri acara World Expo itu. Tapi saya sendiri juga masih melihat kondisi juga ya. Soalnya ada pandemi kayak gini ya. Saya sendiri juga mikir-mikir juga. Nah ini paparanya sangat jelas. segera-kira ada nantinya cara-cara operasikan web saat sudah dapat dividen dan jual saham Pak. Sebenarnya gini Pak Prama ya, untuk penjualan dividen dan saham, itu nanti jelas akan ada panduan dari tim kita. Jadi saya sendiri siap support teman-teman, dan bahkan Pak Edwin dan semua tim leader siap support. Tetapi gambarannya, kalau kita itu penjualan saham, itu sebenarnya cukup sederhana, sama dengan penjualan saham pada umumnya. Seperti halnya forex, commodity, saham, cryptocurrency. Jika teman-teman pernah bermain di cryptocurrency ataupun forex, ya sama. Di situ ada platformnya, ada pasang harga untuk jual, dan bahkan ada pasang harga untuk beli. Kita tinggal pasang berapa, ini jumlah saham yang kita miliki atau yang mau kita jual. Kemudian kita klik sell, ketika nanti pada catnya itu menyentuh harga saham yang kita pesan secara otomatis, saham kita terjual, berubah menjadi dolar, dan bisa kita withdraw. Kalau dividen, itu kita juga ada platformnya, tentunya itu lebih mudah. Karena kalau dividen kan berupa dolar langsung, jadi kita tinggal mencairkannya melalui manager yang ada di Indonesia. Ada lagi yang ditanyakan? Oke teman-teman, kita setiap minggu ya teman-teman, karena ini acara ini disajikan secara langsung oleh Skyward Community. Sebenarnya saya dipercaya sebagai pembicaranya setiap minggu. Dan diharapkan memang acara ini untuk mensupport teman-teman, untuk mengembangkan bisnis teman-teman. Jadi teman-teman sebisa mungkin undang, undang sebanyak-banyaknya calon-calon mitra atau calon-calon investor untuk menghadiri acara Zoom meeting yang diselenggarakan setiap hari Selasa, pukul 20.04 hingga 21. Sekitar satu jam, tetapi ini sudah lewat jam setengah 10. Tapi kalau kita lihat, memang ini waktu yang sangat singkat. Karena kalau dihitung, tadi kita mulai jam 8.15 ya, selesai. Kalau satu jam itu kan 9.04, jadi ini cuma satu jam 1.04. Jadi ini waktu yang cukup singkat sih untuk Zoom meeting teman-teman ya. Oke, ada lagi yang lain? Yang ditanyakan? Baik teman-teman, saya membuka juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang bisa langsung dikirim ke WA saya untuk bekal pembahasan meeting Zoom selanjutnya atau minggu depan teman-teman. Tadi ada 10 pertanyaan yang baru-baru, itu tentunya juga berdasarkan rekomendasi teman-teman juga. Makanya teman-teman selama satu minggu ini bisa menanyakan apa-apa yang setiranya ditanyakan oleh mitra-mitra di lapangan. Dan tentunya itu akan sangat membantu, teman-teman ya. Oke, baik. Bagaimana? Tanggal 16 itu jadi nggak Pak? Ya, tanggal 16 itu jadi Pak. Ya, jadi. Sesuai dengan agendanya dan itu memelalui Zoom ya. Saya boleh ini, itu melalui Zoom. Seperti itu. Itu teman-teman cukup yang diberi tugas seperti itu, cukup 5 menit. Intinya teman-teman perkenalan. Dulu apa sih alasan teman-teman untuk ikut, kemudian apa alasan teman-teman untuk bisa aktif membangun bisnis, dan pesan-pesan teman-teman untuk bisa memotivasi audien, untuk bisa ikut sama-sama dengan kita membangun proyek kita, agar bisa kita sukses bersama, teman-teman. Seperti itu. Jadi singkat saja 5 menit, bisa dirancang kata-katanya. Mulai dari sekarang. Oke, ada lagi yang lain? Siap? Kita tutup ya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya, hingga saat ini teman-teman dengan setia mengikuti acara dari Skyward Community. Semoga ini akan menjadi sebuah momentum yang luar biasa-biasa untuk perkembangan Skyward Community di Indonesia. Dan tentunya dengan berita-berita yang bermunculan, berita-berita positif tentunya, apalagi kemarin getik.com pun juga memberitakan perkembangan proyek kita di Indonesia. Dan tentunya itu adalah sebuah senjata yang ampuh buat kita untuk mengembangkan Skyward Community di Indonesia. Oke, teman-teman sekalian mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Sehat, jangan lupa jaga kesehatan teman-teman selalu di masa pandemi ini. Sukses selalu untuk kita semuanya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sukses selalu. Salam,daleno. Sampai jumpa. Selamat menikmati.